Girls, eh ini kemana pak ini masker kayak gitu, ya Kembali panaskadi tiba-tiba sindir Aurel begini dapat balasan telak dari Aurel dan Asanti Masalah hubungan ibu dan anak antara kisidayanti dengan Aurel dan Asriel Hermansa semakin berlarut-larut Bak benang pusut polemik tersebut seolah sulit diurai lantaran sudah terpendam dan menumpuk selama bertahun-tahun Secara mengejutkan kade bahkan membuat pengakuan kalau kerap menstalking atau memantau akun Instagram putra-putrinya hanya untuk mencari kabar Pasalnya diakui kade dirinya jarang mendengar kabar dari anak-anak kandungnya secara langsung Belum lama ini kisidayanti kembali menjadi bulan-bulanan warganit karena postingannya menyangkut status sebagai seorang ibu Ia tampak memajang potet Amora Lemos putri pertamanya bersama Raul Lemos dengan keterangan yang mencuri perhatian Takpelah Tampak potet Amora Lemos tersenyum ke arah kamera Memperlihatkan rambut ikalnya dan lucu Ada gadis yang mencuri hatiku Dan dia memanggilku momi Ibu tulis krisdayanti Hanya saja unggahan tersebut menjadi bahasan warganit lantaran Aurel Hermansa lebih dulu menuliskan panggilan momi untuk Asanti Hal itu tampak pada unggahan Aurel Hermansa ketika memajang fotonya bersama sang kekasih Ata Halilintar Unggahan Aurel Hermansa bahagia itu sederhana Dengan siapa bukan dengan apa Ata Halilintar tulis Aurel dalam unggahannya Asanti yang gemas dengan unggahan tersebut kemudian meninggalkan komentar Si ungu Tulis Asanti Aurel pun kemudian membalas Komen dari sang bundanya tersebut Dengan mengucapkan My momi Melihat Postingan tersebut Kade Yang juga memposting Unggahan di hari yang sama Warganit menduga sang diva menstalking Instagram oleh Hermansa Ada yang panas Kebahkan jenggot Asanti dipanggil momi Yang sono langsung unggah anaknya Dengan Kepsen Momi Hahaha Kelakuan Ya anak tika banget Kata seorang warganit Aurel Hermansa ini siapanya dong At Chris Dayanti Lemos tanpa warganit yang lainnya Asanti The real momi Not momi tuan Komen seorang warganit yang lainnya Para Hermansa kok Loli Panteng habis parking I give mimimu Lock at That caption She call me mommy Ini maksudnya Nyindir Kak Loli gitu Tambah warganit lain Itulah guys Balasan yang cukup menohok Ya Yang dilakukan oleh Aurel Atas apa yang pernah dilakukan oleh ibunya Miminya sendiri Ah Chris Dayanti Yang sebelumnya kurang perhatian terhadap dirinya Malahan dalam unggahannya baru-baru ini Dari kemarin sampai hari ini Mominya Ibunya Chris Dayanti Yang melahirkan dirinya Menunggah Foto kemesraan keluarga kecilnya Yakni dengan Amora dan Kellen Lemos Makanya Itu Dilihat Ditafsirkan oleh Netter Bahwa Chris Dayanti sebagai ibu Merasa kurang diperhatikan Oleh Aurel dan Asril Bagaimana Mau mendapatkan perhatian Padahal dia tidak memberikan Hak Anak yang sama Artinya Karena kadeh sendiri Kurang perhatian Kepada putra-putrinya Hal ini pernah disampaikan Oleh ibunda Anang Hermansah Yang mengatakan Ketika kesempatan untuk memperhatikan putra-putrinya Ketika masih bersama Anang Dan belum cerai dengan Anang Kadeh kurang Kurang perhatian terhadap putra-putrinya Yakni Aurel dan Asril Sekarang pun Sepertinya Kebanyakan Pernah di podcast Diri Korbuser Dia menyampaikan bahwa Kasih sayang sama Walaupun Tak Bersama Namun pada kenyataannya Perhatian Dari capture Yang pernah Disampaikan oleh Kadeh Terlihat bahwa Yang selalu bertanya Menanyakan kabar Itu bukan Kadeh Tetapi Putrinya Aurel Lalu kira-kira Bagaimana Kalian Ketika hal ini Jangan lupa Kalian komentar Like Dan subscribe Yang masih belum Terima kasih Terima kasih telah menonton Yuk bye-bye